Dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri perwakilan 33 KPU Kabupaten Kota Sesumatera Utara, perwakilan bawaslu, kejaksaan, dan perwakilan dari pasangan calon gubernur Somatera Utara. Dengan membacakan hasil perbaikan data dari setiap KPU Kabupaten Kota, rapat pleno terbuka menetapkan jumlah DPT sebanyak 9.052.529 jiwa. Untuk memastikan tidak adanya pemilihan terdaftar dua kali atau masyarakat yang belum terdaftar, penetapan jumlah DPT ini nantinya akan kembali diperiksa dengan melakukan verifikasi faktual di daerah yang diduga bermasalah. Terkait dengan penduduk yang belum terdaftar di DPT, Ketua KPU Sumatera Utara, Mulia Banurea, memastikan pihaknya akan memfasilitasi pada saat pemilihan nanti, dengan syarat telah memiliki KTP elektronik ataupun surat keterangan kependudukan. Kalau pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap, tentunya berdasarkan regulasi PKPU II tahun 2017, bahwa kalau masyarakat yang sudah memenuhi syarat memiliki KTP elektronik ataupun suket, tentunya KPU akan memfasilitasi mereka di hari H pemungutan suara. Dalam rapat pleno terbuka ini, terdapat tiga daerah yaitu Kabupaten Nia Selatan, Kabupaten Gunung Sitoli, dan Kota Medan yang mengalami perubahan jumlah DPT. Nantinya, untuk lebih memastikan jumlah DPT, KPU bersama dengan Panwas dan perwakilan pasangan calon akan melakukan verifikasi faktual. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Terima kasih.